Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'am Alhamdulillah kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasarabalamuslim.com seperti biasa saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku tentang biografi salah satu umul mu'minin Aisyah yang saat ini mungkin teman-teman sudah sering mendengar nama Aisyah ini disebut saat ini lagi branding video-video atau lagu yang bercerita tentang Aisyah dan itu sebenarnya ada kontroversi juga ya tapi disini saya tidak membahas tentang lagu tersebut itu hanya information saja intinya melalui lagu itu yang menjadi viral mudah-mudahan bisa semakin banyak orang khususnya kaum muslimin yang ingin mengenal seperti apa sih sosok Aisyah yang tersebut jadi jangan hanya sekedar tahu lagunya saja tapi kalau bisa kita mulai untuk mengetahui bagaimana sosok Aisyah yang sebenarnya diantara keistimewaan Aisyah dibanding wanita yang lain diantaranya beliau merupakan salah satu wanita yang sangat cerdas bahkan salah satu yang sangat produktif yang sangat banyak menghafal hadis banyak riwayat-riwayat hadis yang sumbernya dari Aisyah jadi sangat luar biasa kemudian di buku ini juga dijelaskan berbagai macam hal yang berkaitan dengan Aisyah mulai dari kelahirannya nasabnya dan lain-lain untuk selebihnya kita langsung lihat dan kita review buku Aisyah Omul Mu'minin Radiyatul Anha ini Assalamualaikum teman-teman kalau mau beli buku atau mau beli Quran belinya di tosirbamuslim.com disini judul aslinya Aisyah Omul Mu'minin Aisyah Radiyatul Anha potret wanita mulia sepanjang zaman ini penulisnya Syekh Syed Sulaiman An-Nadwi kemudian tahkik dan takhrij oleh Muhammad Rahmatullah Hafiz An-Nadwi diterbitkan oleh penerbit Insan Kamil ini sampulnya hardcover ada satu lagi ya sebelumnya pernah saya review juga tentang istri pertama Rasulullah yaitu Khadijah Radiyatul Anha teman-teman yang ingin tahu bisa cek linknya di atas disini dan kali ini kita akan lihat tentang sasak Aisyah radiyallahu anha ini tebalnya ada 404 halaman sampulnya hardcover kita lihat seperti apa isinya kita lihat daftar isi dulu disini seperti biasa ada pengantar penerbit daftar isi perkataan mengkodimah pentak selayang pandang prolog ucapan terima kasih dan penghargaan pendahuluan di bab pertama disini ada pernikahan penuh berkah pasal satu pernikahan penuh berkah pasal dua Aisyah radiyallahu anha dibawah pendidikan Nabi Muhammad s.a.w. kemudian selanjutnya Mu'am alahu umul mu'minin Aisyah radiyallahu anha bersama istri-istri yang lain dan para kerabat yang keempat kejadian tersiarnya kabar dusta atau hadith ifki dan disyariatkannya tayamum kemudian peristiwa tahrim ila dan takhir kemudian perpisahan dengan sang kekasih kemudian kehidupan Aisyah radiyallahu anha sepeninggal sang kekasih Nabi Muhammad s.a.w. kemudian permulaan fitnah dan terjadinya perang jamal kemudian kehidupan Aisyah pada masa daulah umayyah kemudian wafatnya Aisyah radiyallahu anha kemudian selanjutnya disini bab kedua ada keindahan manakib dan dan kedudukan ilmiahnya keindahan sosok Aisyah kemudian manakib Aisyah kemudian kedudukan ilmunya pengetahuan tentang Al-Quran pengetahuan tentang hadif pengetahuan tentang fikrih dan kias dan dasar-dasar istrihnya kemudian pengetahuannya tentang tawfi dan akidah kemudian ilmunya tentang rahasia-rahasia syariat kemudian pembahasan genan pengetahuannya tentang pengobatan sejarah pidato dan syair kemudian di pasal empat peran Aisyah radiyallahu anha dalam mengajar memberikan arahan dan berfatwa dan pasal yang kelima disini ada jasa Aisyah kepada kaum wanita itu kurang lebih ya untuk daftar isinya ini selintas saya perlihatkan seperti apa isinya nah ini di pendahuluan ada nasabnya juga yang namanya panggilannya nasabnya salah satu penggap panggilannya yang terkenal yaitu Al-Khumairah kemudian kelahirannya masa kanak-kanak Aisyah kemudian disini di bab pertama ada pernikahan penuh berkat mahar Aisyah tanggal pernikahan Aisyah kemudian hijrah Rasulullah ke Madinah bulan Madu Rasulullah bersama Aisyah belajar dan menutup ilmu ikmah dibalik poligami Rasulullah kerasnya pendidikan Abu Bakar kepada anaknya diskusi Aisyah dan Nabi sangat menemui kesulitan dan lain-lain disini ada banyak jadi teman-teman bisa mengenal lebih jauh tentang siapa itu setok Aisyah salah satu istri yang paling dicintai oleh Rasulullah dan ini insyaallah kita bisa mengambil banyak manfaat dari buku ini khususnya ini saya sangat merekomendasikan untuk kaum akwat untuk kaum wanita untuk memiliki buku ini karena tentu banyak wanita yang setelah mendengar viralnya lagu Aisyah banyak yang ingin seperti Aisyah tapi Aisyah itu sebenarnya seperti apa ini perlu diketahui oleh teman-teman semuanya jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini silahkan teman-teman hubungi saya ya boleh via whatsapp di 087 870 173 490 atau teman-teman juga kalau mau tahu kontak saya yang lain website toko online saya ataupun lapak saya di marketplace di Bukalapak Tokopedia Shopee dan lain-lain itu teman-teman bisa klik atau kunjungi kontak kita.com slash toserba muslim atau nanti saya cantumkan di deskripsi juga nah ini teman-teman kalau video ini kira-kira bermanfaat silahkan teman-teman di share ke teman-teman yang lainnya supaya semakin banyak yang tahu tentang adanya buku tentang siapa umum mu'minin Aisyah yang saat ini sedang ramai di di youtube ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf apabila ada banyak kekeliruan yang saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari toserbamuslim.com selamat menikmati